Tahun 1960 silam, seorang gadis kebangsaan Inggris berusia 23 tahun nekat pergi menjelajah Tanzania, sebuah negara di bagian timur Afrika. Dengan segala ketidaktahuannya tentang dunia luar dan hanya berbekal sebuah buku catatan dan teropong, ia meninggalkan hirup pikuk dan kemewahan London menuju semak-semak. Gadis itu bertekad untuk mengabdikan seluruh hidupnya pada hewan perimata yang dikatakan mirip dengan manusia, yakni simpanse. Wanita itu bernama Jane Goodall. Jane memiliki karir yang panjang dan berliku. Ia belajar dan bekerja dengan perimata selama enam dekade. Jane memiliki banyak pengalaman penting dalam karirnya. Tetapi ada satu momen yang terekam dalam video yang menyoroti hubungannya yang luar biasa dengan hewan-hewan ini. Bunda adalah seekor simpanse yang diselamatkan dari perdagangan daging hewan liar. Ketika ia dibawa ke pusat rehabilitasi simpanse di Republik Komu, simpanse itu hampir mati dan hanya memiliki berat setengah dari yang seharusnya. Namun, berkat dokter Rebecca dan beberapa stafnya, Bunda bisa disembuhkan. Jane sendiri bukan bagian dari tim rehabilitasi itu, tetapi ia menemani tim ketika tiba saatnya untuk melepaskan Bunda. Saat momen pelepasan itu, Jane meyakinkan Bunda dengan suara lembut dan kata-kata baik dalam perjalanan ke sebuah pulau. Keduanya langsung terhubung secara emosional. Dan ketika Bunda dibebaskan, simpanse tersebut seolah tidak mau berpisah dengan orang-orang yang telah menyelamatkan hidupnya. Meskipun kita tidak pernah bisa membaca pikiran simpanse itu, namun kita bisa merasakan perasaan Bunda yang seolah tidak ingin berpisah dengan Jane yang telah memberinya keselamatan dan kebebasan. Simpanse itu memberi Jane pelukan, dan pelukan itu sendiri sepertinya melambangkan rasa terima kasih seluruh spesies kepada seorang wanita yang mengabdikan hidupnya untuk kesejahteraan mereka. Kini, Jane telah berusia 86 tahun, dan ia masih aktif mengadvokasi hak-hak dan kesejahteraan hewan serta pelestarian lingkungan. Dedikasi serta kasih sayang seumur hidupnya untuk hewan-hewan luar biasa ini sangat patut mendapatkan penghargaan.